Halo apa kabar ketemu lagi dengan Mami Novi so hari ini kita akan bermake up lagi dan saya ingin pakai yang ini yang parma grad warna yang ini yang biru ini karena saya nggak tahu kalau saya lupa apakah saya sudah bikin makeup look pakai yang warna biru ini atau belum tapi ini yang akan jadi dominal atau warna yang dominal di makeup saya kali ini so ayo kita mulai dan untuk karena dia ini kan enggak ada apa enggak ada warna mat jadi saya akan pakai ini dari Ace beauty yang browser palette yang kayak begini jadi ini akan saya pakai sebagai warna dasar saya dan ayo kita mulai dan seperti biasanya saya sudah prime yang mata dan juga sudah bikin yang alis jadi ini saya akan ambil warna yang pertama ini yang warna coklat muda dan itu akan saya taruh di seluruh lompak mata saya jadi saya tambah-tambah dan bikin supaya atau build yang warna sampai saya mendapatkan warna yang warna yang saya inginkan dan sekarang saya akan ambil warna yang ini warna yang ketiga dia agak lebih gelap sedikit dari yang warna ini dan ini akan saya taruh di etron mata luar saya jadi maksuklah MP3 jadi yang paling pilih saya dapat dari dari Bok Shown bulan besi bulan bulan Ctrl terutama saya sudah nggak tahu ga tau ya apakah ini sudah Agustus atau masih bulan Juli saya juga tidak terlalu tahu dengan tanggal juga hari saya sudah nggak terlalu tahu jadi ini saya pakai dia di ekor mata ini karena warnanya dia terlalu apa ya terlalu orangnya terlalu orange itu kalau saya pakai sebagai kultur atau kalau mungkin kalau ini masih bisa kalau ini sudah nggak bisa Pak saya pakai gitu itu sebagai browser atau jadi kultur gitu jadi saya pikir mengapa enggak saya pakai dia sebagai eyeshadow saja dan memang dia sangat bagus kalau mau dipakai mau di blend ini sudah beberapa kali saya pakai yang paling tinggal sebagai eyeshadow dan seperti apa yang paling eyeshadow juga saya punya satu dan dia memang sama yang gombolanya juga untuk di blend jadi ini dia sudah terblend dengan bagus dan sekarang saatnya kita akan pakai yang warna dari sini dari tempat mengerat jadi ini saya mau pakai jari dulu setelah itu akan saya blend pakai brush karena dia kalau pakai jari itu ini memang langsung kelihatan yang warna gitu dia lebih intense oh my goodness sangat cantik sekarang dengan brush brush yang kayak lebih flat dan pendek dia nggak terlalu panjang sekarang saya akan langsung kelihatan yang bisa lihat terus pakai yang lebih intense dan juga dia akan masuk sampai di sudut-sudut karena kalau pakai jarikan dia tidak akan masih disumbuhi terlalu gede yang jalan saya dan sekarang untuk yang di ekor mata ini saya akan pakai warna yang ini yang paling gelap warnanya segi agak gimana ya kayak ada warna hitam saja yang ada disini jepangnya lebih bagus yang aku pakai dari sisi ini ada warna hitam dari saya akan ambil yang warna hitam setelah itu mana yang sisa dari beras itu yang dibelenti supaya dia menyatu dengan warna yang pertama kita pakai so ini dia dan sekarang saya mau nambah yang warna yang di atas yang warna pertama saya pakai itu yang ini yang warna muda coklat muda akan saya blend di atas supaya dia balance atau dia seimbang yang warna karena ini kan dia warna sudah gelap jadi kita seimbangkan yang warna nah itu dia seimbangkan dan sekarang saya mau selesaikan dulu yang wajah saya dan saya akan kembali jadi ini yang wajah sudah selesai dan kita lanjut ke mata saya akan pakai ini eyeliner warna hitam di atas dan juga saya mau pakai dulu eyeliner di bawah dan nanti sebentar saya akan taruh apa eyeshadow yang di bawah dan setelah itu langsung di blend supaya dia gak aku belum kering gitu kadang eyeliner kan dia cepat kering jadi langsung di blend yang bagus dan pakai yang di bawah dan pakai yang di bawah saya pakai agak tebal di bawah supaya untuk eksperimen saya pertama kali memakai eyeliner itu di bawah itu dia agak tebal biasanya kan cuma di waterline dan setelah itu langsung di blend saya sambung yang di ekong mata sini dengan yang eyeshadow yang di atas setelah itu dengan blending brush yang sama saya ambil yang warna yang ini dan saya akan blend di bawah setelah itu dengan brush yang ini yang flat saya ambil yang warna biru dan saya taruh di sini di akar bulu mata supaya yang warna dia menyatu dengan yang di atas so ini dia cantikannya warnanya untuk biar kombinasi yang biru di atas dan juga yang di bawah jadi ini yang mata sebelah saya sudah selesaikan saya sudah pakai bulu mata palsu dan bulu mata palsu yang saya pakai dia ini dari cherry blossom nomor 805 oh ternyata dia cantik ini saya baru pertama kali pakai model event ini saya beli kemarin dan sekarang ini yang saya pakai oke saya mau ceritakan bulu mata saya pakai mascara dan taruh yang bulu mata palsu sejenis ini selesai sudah saya sudah pakai yang highlighter di ekong mata dalam dan juga dibawah alis saya saya pakai ini yang wet and wild highlighter seperti yang saya pakai ini pipi saya dan sekarang kita ke lipstick step terakhir lipstick saya akan pakai ini yang dari tom court yang kecil mumil yang ini warnanya nude saya tidak tahu apakah dia akan bisa cukup saya atau tidak tapi mari kita pakai yang lipstick ini jadi ini dia final hasil hasil akhir dari makeup look yang saya bikin lipsticknya itu dia sampai cantik warnanya dia nude pink jadi dia cocok dengan eye shadow yang saya pakai hari ini dan semoga teman-teman apa dapat ide kalau mau bikin apa eye shadow dan buat saya ini sangat cantik dia buat nanti smoke eye so oke sampai disitu dulu video saya dan nanti kita ketemu lagi di video saya menemukan bye bye God bless bye 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 bye